Oke baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan berduris, semoga teman-teman banyak rejekinya Oke di perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas tentang info terkini Harga sawit dan mengapa harga sawit jatuh dan banyak pabrik yang tutup Untuk kita lihat sendiri, faktanya di lokasi untuk pabrik tempat saya sendiri adalah Keadaannya tutup, sudah dua pabrik yang tutup Dengan alasan adalah perbaikan, adanya perbaikan dan tanki penuh Oke Untuk informasi harga sendiri, untuk tempat saya adalah kisaran harga 800 rupiah untuk pabrik saya Tapi keadaan tutup, tidak menerima buah untuk mulai hari ini Dan bukannya tidak dengan batas waktu yang tidak ditentukan Oke, nah untuk harga tertinggi adalah kisaran harga 1100 rupiah ya per kilogram Dan harga titik terendahnya adalah 700 per kilogram untuk harga pabrik di tempat saya Untuk harga loadingan itu tidak jelas, mereka tidak memasang papan harga karena kebingungan Oke, untuk info harga CPO sendiri untuk update hari ini ya yang dapat kita informasikan dari internet dan berita ya Kita sesuaikan info tersebut adalah harganya sekian Untuk harga CPO saat ini di pasar internasional adalah 21.000 per kilogramnya Untuk harga internasionalnya ya Untuk harga di Malaysia sendiri mereka dapatkan pasar adalah 16.000 per kilogramnya Dan di Indonesia sendiri hanya ditawarkan 10.000 kilogram Nah, dan tidak sukses lelang lagi ya teman-teman, tidak sukses lelang Karena permintaan hanya 8.000 per kilogram Itu adalah semua dampak karena kemarin orang konsumen utama seperti India dan Cina Sudah merasa kecewa karena adanya penyetopan ekspor minyak CPO atau bahan baku minyak goreng pada bulan yang lalu ya teman-teman Nah, untuk hal tersebut adalah dampaknya sangat berat untuk petani sawit di Indonesia Nah, kita kena adanya gejolak kemarin kelangkaan minyak goreng di pasaran atau di Indonesia Itu menyebabkan adanya demo para-para mahasiswa Nah, berterima kasih lah Selamat buat mahasiswa kita yang sudah demo Mereka sudah mensukseskan kita dan menimbulkan atau mengeluarkan kebijakan penyetopan ekspor Terima kasih buat kalian yang sudah demo Yang sudah dibayar dengan nasi bungkus Bisa sukses membuat petani sawit di Indonesia ini bangkrut ya Bangkrut Nah, dan kita lihat itu faktanya di lokasi Dan fakta di lokasi adalah sekarang adalah Kalau jika sampai 3 bulan keadaan ini belum pulih ya Keadaan sawitin dan banyak pabrik yang tutup Dan info yang kita dapat sendiri ya untuk pabrik tutup di Indonesia Di Indonesia sendiri adalah BKS yang tutup sudah 58 tempat Setara untuk melayani luas kebun sawit Sawit petani ya 6.050 hektare tanpa pasar ya Nah, itu dengan luas lahan tersebut Kalau kita perhitungkan adalah Nanti bisa puluhan ribu untuk karyawan panen Atau buru-buru panen Dan kita lihat sendiri faktanya di lokasi ya Faktanya di kebun Saya sudah survei di kebun-kebun ya Sekarang ini Untuk yang punya lahan kebun sendiri yang cukup luas Mereka bisa mengendalikan Untuk agar karyawan panen mereka Masih tetap punya pekerjaan ya Yang punya lahan luas ya Mereka menyuruh melakukan pruning atau penunasan di kebun mereka Atau penyemprotan Atau penerbasan Nah, bagi petani kecil yang seperti saya Yang punya lahannya sedikit 6 hektare Sampai 10 hektare ya Terpaksa kita liburkan saja Nah, kita pikirkan lagi Bagaimana ya Untuk membayar karyawan Kalau kita cuma lahan seluas itu Kalau yang kita memiliki 20 hektare lebih Ya, Alhamdulillah kita bisa membayar karyawan Untuk pruning atau perawatan segala macam Pada saat libur seperti ini ya Dan menyelamatkan Nah, mungkin mudah-mudahan nanti Untuk pabrik ini cepat buka kembali Walaupun seberapapun harganya ya Walaupun 700 atau 600 rupiah ya Nah, kita cuma bisa memberikan pekerjaan Buat karyawan panen kita Nah, untuk Menteri Luhut Penjahitan sendiri Diperintahkan oleh Pak Presiden Tidak mampu membalikan harga sawit Seperti normal Karena memang kita kehilangan pasar ya Nah, untuk info terkininya juga Saya dapat mengapa harga CPO di internasional Ini jatuh harga Yaitu karena pada saat ini ya teman-teman Sudah panen Biji bunga matahari atau minyak dambati Mulai produksi lagi Ini yang utama adalah pada saat ini Panen raya atau panen besar Adalah di negara Jepang ya Dapat kita info Kita dapat info dari televisi dan internet ya Adalah negara Jepang Nanti kita menunggu lagi gejolaknya Dari negara Eropa dan Amerika ya Di benua Eropa dan Amerika maksud saya Nah, kita lihat lagi gejolaknya nanti Ini semakin jatuhnya harga CPO kita nanti Ini memang setiap tahun bertahun-tahun sebelumnya Memang terjadi hal seperti itu Jika Biji bunga matahari atau minyak dambati Ini lagi panen besar ya Oke, sekian dan terima kasih Semoga info dari saya bermanfaat Ya saya mohon maaf